Kali ini saya akan melakukan penjelohan kedua untuk ikan cupang, yang merah ini jantannya, kemudian yang putih ini yang betina jantannya sudah siap, karena bisa kita lihat disini mulai ada gelombung, kita akan coba masukkan ke bag ini, kita taruh di bag ini Oke, langsung aja yang jantannya dulu, kita taruh aja langsung disini, Dari jangan dimasukin yang itu mah dan yang betinanya kita taruh disini, nah kayak gini, semoga dia bisa berjodoh, iya, sip dulu sip, eh sini lihat sini Oke guys, untuk update kali ini, sebenarnya sebelumnya kita sudah mencoba menjodohkan ini, cupang yang merah, namun sepertinya gagal dia sudah bertelur, tapi si telurnya itu gak natas jadi burayak, nah ini udah hampir lebih dari seminggu tapi tidak ada burayaknya sama sekali ini kemungkinannya gagal, kenapa bisa jadi kalau saya searching karena kita sering melihatnya ngintip, ngecek gitu salah satunya itu, kemudian bisa jadi juga karena umur si pejantannya ini belum matang jadi kadang kalau umurnya belum matang, dia kadang makannya lurnya atau burayaknya ya, jadi untuk braiding yang merah ini, ya kemungkinannya gagal, tapi kita coba tunggu sampai beberapa hari lagi apakah ada kemunculan burayak oke, terima kasih, semoga bermanfaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh